Direkturat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya berhasil mengungkap pelaku pembunuhan terhadap mayat dalam sarung yang ditemukan di wilayah Pamulang, Tangerang Selatan. Diteres Krimum Polda Metro Jaya berhasil menangkap dua pelaku berinisial FA dan N terkait kasus pembunuhan terhadap mayat dalam sarung yang ditemukan pada 10 Mei 2024 lalu di Pamulang, Tangerang Selatan. Masing-masing pelaku tersebut memiliki perannya masing-masing yakni pelaku FA yang berperan sebagai pelaku utama dan N berperan membantu FA mengawasi situasi sekitar TKP. Ada pun barang bukti yang berhasil diamankan pihak kepolisian yakni satu bilah golok, satu kaos oblong, satu buah celana jeans, satu unit motor, dua unit handphone, satu buah tas, dan satu buah sarung abu-abu serta rekaman CCTV. Kasudit Resmob di Teres Krimum Polda Metro Jaya AKBP Titus Yudo Uli menjelaskan bahwa motif tindak pidana pembunuhan ini terjadi diawali oleh sakit hati yang dirasakan pelaku AHA yang bekerja di warung milik korban. Dan saat pelaku bekerja, ia selalu mendapatkan kata-kata dan perlakuan kurang baik dari korban AHA yang merupakan kakak sepupu dari FA. Akibat perbuatannya, kedua pelaku dijerat pasal 221 KUHP dengan ancaman pidana seumur hidup atau waktu tertentu paling lama 20 tahun. Saya menyesal terhadap perilaku saya, dan saya berjanji tidak akan mengalami nyalani. Minyak sempat saya tersungkur bahwa pas habis melakuin itu, saya sempat menyesal kok sempat segitunya. Minyak sempat saya mengambilnya itu pas Jumatat, sebenarnya saya masih bisa nahan, Bapak. Iya, Bapak. Bukannya Jumatat itu abang saya itu, Bapak. Jadi saya rencananya memang mau aduh pas habis datang Jumat itu, Bapak. Tapi saya masih bisa nahan. Karena pada saat itu saya masuk dah jam istirahat, terus saya pas mau istirahat, masih disuruh jaga lagi, Bapak.